Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat Erlangga, semangat pagi semuanya Jumpa lagi bersama saya Pak Imam Taufik Dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia di acara Erlangga Classroom Sahabat Erlangga, kali ini saya akan membahas kembali Materi Majas dalam Cerita Rekaan Materi ini merupakan lanjutan dari pembahasan Majas pada minggu yang lalu Baik sahabat Erlangga, semuanya sudah siap ya Mari kita belajar bersama-sama Majas atau kebahasa Fungsinya adalah untuk menimbulkan kesan tertentu yang mendalam Atau dengan kata lain untuk mengunkritkan kalimat yang abstrak Dengan Majas ini, maka sebuah kalimat itu menjadi tampak hidup Contoh, jangankan 5.000, 20.000, atau 30.000 200.000 juga akan aku beri Nah, kalimat ini mengandung Majas Majas apa? Klimaks Ya ini menyebutkan dari yang kecil Meningkat menjadi Besar Lebih konkret maknanya Oh Seseorang akan memberikan 200.000 Jangankan 5.000 Yang lebih besar saja 200.000 Juga akan aku beri Wah ini Konkretnya adalah orangnya germawan Ya Punya kesan yang mendalam Lain kalau kalimatnya berbunyi Aku akan memberinya 200.000 Ini hal yang biasa Tidak ada kesan Tidak ada sesuatu yang sifatnya konkret Gitu ya Dari sebagi Kalimat yang berjetak miring Itu menimbulkan kesan yang sangat dalam Lebih konkret maknanya Dan kalimatnya menjadi lebih hidup Sekarang kita lihat Contoh dalam Kalimat lain Yang saya ambil dari Novel Amatwari di kaki bagi jibella Entah bagaimana Perasaan dan sikap pembentri saat itu Boleh jadi Ia tersenyum pahit Atau tertawa lirih Tetapi ia tidak menjadi semua itu Yang jelas Daun telinganya terasa panas Dan nampasnya memburu Nah Coba Sahabat yang keperhatikan semuanya Yang mana saja Kalimat atau pernyataan Yang didalami ada majasnya Ada tiga Yang ini tersenyum pahit Kemudian telinganya terasa panas Dan nampasnya memburu Nah Kelompok kata tersenyum pahit Kemudian telinganya terasa panas Dan nampasnya memburu Ini mengonkretkan Bahwa Seseorang Ini sedang menahan Marah yang luar biasa Semuanya tidak enak Semuanya ketil Telinganya panas Nampasnya tersengar-sengar Wah ini konkret Ini bukti bahwa orang ini sedang Atrium kondisi yang marah Kalau kita ubah Ia sedang marah Nah tidak ada kesannya Tidak konkret Marah tidak bisa Kita bayangkan seperti apa Tapi kalau Telinganya panas Nampasnya memburu Semuanya pahit Wah ini Luar biasa marahnya Itu ya Nah sekarang kita lihat Contoh soal dan bahasan Satu Lima ratus ribu Pertanyaan ini berulang-ulang Mengusik hatinya Ketika pambuti berjalan Meninggalkan rumah sakit Seorang diri Lima ratus ribu Aku harus menjelaskan Dengan demikian Akan tercapai jumlah sebesar itu Bila aku tambah Dengan uang tabungan Ini Saya ambil dari novel Amat baru juga Di kaki bukit Nah Di antara ketiga kalimat tersebut Mana yang mengaruh majas Coba Coba ilangga Perhatikan baik-baik Nah Tahu bukan Sudah tahu ya Nah Kalimat yang ada majasnya Adalah Kalimat pertama Mengusik Mengusik ini Yang bisa mengusik adalah Makhluk hidup Atau orang Disini digunakan Untuk benda mati Untuk pertanyaan Pertanyaan Berulang-ulang Mengusik Berarti Dalam hati tokoh Ini pambuti Itu Ternyang-nyang terus Pertanyaan Sehingga dia menjadi Gundah Kalau belum bisa Terlaksana Maka sepertinya dia Digejar-gejar terus Nah Ini Maknanya lebih konkret Kesannya lebih Dalam Ya Seperti itu Jadi Sebagi Dengan majas Maka kalimat Lebih hidup Ya Suasanya lebih Konkret Kalimat lebih Konkret Kesannya lebih Dalam Nah Itu sahabat ilangga Pembahasan kita Tentang majas Dalam cari tarikan Tentu sahabat ilangga Sudah Paham dan tahu semua bukan Nah Baik Di penghujung acara Saya pesan Jangan lupa Ikuti Acara ilangga Classroom Berikutnya Terima kasih Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh